Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sehat, salam semangat Terima kasih kepada sobat-sobat berdek Yang sudah selalu mendukung channel Ghibli Dek Antil Sudah subscribe, like, komen Bahkan sudah di-share ke teman-teman Dan membunyikan tombol loncengnya Ghibli Dek mengucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga sobat-sobat berdek selalu dalam keadaan sehat Walafiat, lancar rezekinya Dan selalu tetap semangat Oke, di kesempatan kali ini Khibli Dek akan berbincang atau berbicara Tentang cara mendapatkan jodoh Atau cara mendapatkan pasangan Ini juga menjawab dari beberapa pertanyaan Sobat berdek yang mempertanyakan Bagaimana cara mencari jodoh Agar bisa mendapatkan jodoh semacamnya Oke, dan yang mau Khibli Dek sampaikan ini Insya Allah itu aman Tidak ada efek sampingnya Dan tidak ada konsekuensinya Biasanya memang ilmu-ilmu semacam Ilmu-ilmu yang beredar biasanya Itu memakai suatu sarana dan sebagainya Itu biasanya ada efek sampingnya atau konsekuensinya Jika dikirim ternyata Tidak mengenai atau mental Atau semacamnya Karena kondisi yang dikirim itu lebih kuat Atau ada tameng dan sebagainya Maka yang kiriman itu akan Kembali kepada si pengirim Dan itu nanti ada konsekuensinya Namun yang mau Khibli Dek sampaikan disini Itu insya Allah tidak ada efek sampingnya Tidak ada konsekuensinya Karena disini adalah Memang benar-benar Meminta kepada sang pencipta Meminta kepada Allah SWT Dan tidak menyalai Apa namanya ya Insya Allah tidak menyalai aturan lah Bagaimana itu caranya Oke, yang pertama Kalian harus bangun tengah malam Kalian harus bangun tengah malam Di kisaran antara jam 12 malam Sampai jam 2 malam Di kisaran itu kalian harus bangun Kalian harus jika muslim Kalian ambillah udu Ambillah udu dulu Bersihkan Jadi udu itu untuk membersihkan jasmani Dan bisa untuk rohaninya juga Ambillah udu Lalu kalian keluarlah ke luar rumah Terus menghadap ke Kiblat Ini untuk yang muslim Menghadaplah ke Kiblat Kalau untuk yang non muslim Monggo mau menghadap kemana Silahkan Kalau yang muslim Menghadaplah ke Kiblat Terus Membaca Surat Al-Fatihah Tiga kali Al-Anas tiga kali Al-Falak tiga kali Al-Ikhlas tiga kali Masing-masing tiga kali Lalu kalian Nyuun Atau meminta Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Intinya ya Kalian boleh memakai bahasa apa Disini Kiblatik mau Memakaikan bahasa Indonesia saja Yang artinya Ya Allah aku meminta kepadanku Semoga si A Benar-benar Bisa Menjadi pasanganku Atau jodohku Si A itu Sebut siapa Intinya Memintanya semacam itu Jadi dalam artian Kalian bisa Memodifikasi ya Memodifikasi Itu Doa sebetulnya itu adalah Kretak hati Niatnya kalian itu Yang bagaimana Oke Setelah Berdoa gitu Kalian Boleh masuk Lagi ke rumah Dalam rumah Dan tidur Kalian coba Bayangkan Pasangan yang mau Kalian incar Atau Kalau cowok berarti cewek Kalau cewek berarti cowok Bayangkan Sampai kalian Benar-benar Bisa Membayangkan Wajahnya Benar-benar Bisa terlihat jelas Pada pikiran kalian Setelah itu Kalian Ungkapkan saja Aku sayang kamu Semoga kamu juga Sayang aku Atau Semacamnya lah Intinya begitu Aku cinta kamu Kamu cinta aku Semacam itu Jadi itu dengan Membayangkan Terus Sampai muncul Benar-benar Wajah yang kalian Orang yang kalian Suka Setelah itu Kalian tidur lah Ini Mungkin Tidak bisa Satu kali Karena disini Adalah Kekuatan niat Kekuatan niat Jadi kalian Mungkin ada Beberapa kali Bisa saja Kalau satu kali Karena Nanti kalau kalian Bisa membayangkan Dengan jelas Maka Pesan kalian Itu akan Sampai kepada Orang yang Dituju Masalah nanti Dianya jadi Atau tidak Itu nanti Ada prosesnya Namun Biasanya Dia akan Membalas Apa yang Kalian Utarakan Jadi Minimal nanti Dia akan Mendekati kalian Dan hubungan kalian Akan Dekat Nanti Setelah itu Proses Jadi proses Perjalanannya Bagaimana Itu nanti Proses Kenapa Hanya semacam itu Karena Sebetulnya Kita itu Saling berkaitan Jadi kita Ini secara Fisik Memang Kelihatan terpisah Namun Kita itu Sebetulnya Dalam Satu Lingkupan Jadi kita Saling terhubung Setiap manusia Itu sebetulnya Saling terhubung Maka Jika kalian Bisa Melakukan Semacam ini Kalian bisa Mengutarakan Isi hati Kalian Kepada Orang yang Kalian Tuju Jadi yang pertama Tadi yang keluar rumah itu Kalian Menyuun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meminta Terus Membacakan Surat Itu Terus Kalian Boleh Masuk Ke kamar Lalu Sebelum tidur Kalian Bayangkan Orang yang Kalian Suka Terus Kalian Utarakan Pesan apa Yang mau Kalian Sampaikan Insyaallah Pesan itu Nanti akan Sampai Kepada Yang Dituju Dan Ini Tidak ada Konsekuensi Atau Efek Sampingnya Kalian Boleh Lakukan Terus Menerus Sampai Kalian Benar-benar Bisa Membayangkan Orang Tersebut Wajahnya Benar-benar Wajahnya Terbayang Jelas Semakin Wajahnya Terbayang Jelas Maka Pesan itu Akan Semakin Sampai Oke Sobat Bledek Mungkin Itu Adalah Sedikit Informasi Disini Kibledek Tidak Mau Mengajari Atau Mengurui Hanya Sebagai Informasi Mungkin Kalian Mau Jika Mau Melakukan Monggo Kalau Tidak Ya Tidak Apa Disini Kibledek Hanya Sharing Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sehat Salam Semangat